Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Oke lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya masih di channel Tekstil Oficial Oke teman-teman saya akan mereview lagi Masih berhubungan yang ada di toko kami Khususnya toko bomba tekstil Dan yang akan kita review ini Ini bahannya lumayan bagus ya Bahannya bahan katun itali ya Biasanya itu kalau katun terkenalnya katun Jepang ya teman-teman ya Katun Jepang Tapi kalau ini punya katun itali teman-teman ya Dan ini 100% Oke teman-teman bahannya seperti ini Motifnya juga bunga-bunga kecil ya Ini bunga ya teman-teman ya Ini kayak bunga kecil ya Sepertinya ya Kelihatan dari jauh Kalau ini itu Tidak kelihatan motifnya Keliatannya polos aja Kalau ini kita lihat dari jauh Tapi kalau kita deketin ada motifnya teman-teman ya Semakin deket ya Semakin kelihatan Oke teman-teman Kita langsung bahas teksturnya ya Teksturnya Kain katun itali ini Teksturnya lumayan lembut ya teman-teman ya Ini ya teman-teman Teksturnya lumayan lembut Dan dia mempunyai karakteristrik yang mengkilat ya teman-teman ya Dia mempunyai karakteristrik yang mengkilat Dalamnya seperti ini teman-teman Nah dalamnya ini polos ya teman-teman ya Ini tuh memang agak-agak beda dari bahan-bahan yang lain ya Biasanya kalau kain-kain yang lain motif luarnya Kita lihat dari dalam itu bisa kelihatan gitu ya Tapi kalau ini polos teman-teman Nah sehingga teman-teman bisa pakai juga Yang luar dalam itu bisa pakai ya Seperti ini polos ya teman-teman ya Karakteristiknya mengkilat ya teman-teman Oke teman-teman kita langsung lihat Nah ini ya Apa namanya Nah katun itali ini dia Nah seperti ini ya teman-teman ya Kita lihat ya 100% katun ya 100% katun itali ya teman-teman ya disini ya Nah itali Berarti ini itali punya ya teman-teman ya Nah dan saya juga akui ini Bahannya memang bahan bagus ya teman-teman ya Bahannya bahan bagus adem Terus warnanya juga agak-agak Mengkilat ya Kelihatannya Kelihatan basah gitu ya Ini sangat-sangat bagus Recommended banget nih Buat Khususnya cowok ya Tapi kalau yang ini Cowok-cewek juga masuk ya Tapi khususnya cowok Pribadi saya aja Saya suka ini bahan seperti ini teman-teman ya Bahkan saya itu Bikin baju Warnanya Warna merah marun ya teman-teman ya Dan di solo nanti ke depannya Saya akan review juga Warna Warna-warannya ya Oke teman-teman Langsung aja kita bahas kelebihannya Kelebihannya ini Bahannya adem ya Bahannya adem Sangat nyaman sekali dipakai Terus Lebarnya Lebar gede Satu setengah ya Terus Kelebihannya Luar dalam bisa pakai ya Luar dalamnya bisa pakai Terus Nyerap keringat ya teman-teman ya Ini Kayaknya nyerap keringat ya Sehingga Kalau teman-teman dipakai Di wilayah-wilayah yang Sering kena Matahari gitu ya Atau aktivitas sering kena matahari Ini sangat Nyaman sekali teman-teman ya Karena bahannya itu adem Dan nyerap keringat ya Dan tidak membekas keringatnya teman-teman ya Ada biasanya sekain Nyerap keringat Tapi Membekas keringatnya ya Dan kalau yang ini Enggak Soalnya kenapa Saya bilang seperti itu Karena ini Saya sudah pakai teman-teman ya Saya sudah bikin yang ini ya Oke teman-teman Kita langsung Bahas kekurangannya ya Seperti biasa Kekurangannya Kekurangannya itu ya Mudah lecek Biasa Kartun maya teman-teman ya Kalau kartun itu memang Karena kliptiknya itu Mudah lecek ya Teman-teman ya Mempunyai ciri khas Karena kliptik itu ya Mudah lecek Nah seperti ini teman-teman ya Seperti ini Mudah lecek Tapi teman-teman Jangan khawatir ya Meskipun ini Mudah lecek Tapi tidak mudah sobek Karena Kekurangannya Bagus ya Serat benangnya juga Serat benang tebal ya Seperti ini ya Terus kekurangannya Ya teman-teman Rajin seberikan aja Seperti ini Mungkin itu aja ya Teman-teman ya Kekurangannya Dan Seperti kita Dengar dari awal Itu Kalau kekurangan dan kelebihan Lebih banyak kelebihan ya Daripada kekurangannya Oke teman-teman Segitu aja dulu Review kali ini Semoga Bermanfaat Bagi kalian semua Semoga suka dengan kainnya ya Terus Semoga suka juga Dengan videonya Oke teman-teman Jangan lupa Like Subscribe Dan komentar juga di bawah Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati